Sebagian orang tua di Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum mengizinkan anaknya disuntik vaksin karena alasan kesehatan. Seperti halnya di SD Negeri 157 dan SD Negeri 18, Kuala Tungkal, puluhan orang tua tidak setuju anaknya disuntik vaksin. Kabupaten Tanjung Barat merupakan satu dari kabupaten daerah di Provinsi Jambi yang sudah boleh melaksanakan vaksinasi anak. Lantaran capaian vaksinasinya sudah melampaui target nasional di atas 78 persen. Mengenai vaksin usia 6 hingga 11 tahun tersebut, masih banyak orang tua murid yang tidak mengizinkan anaknya vaksin. Salah seorang wali murid Nela mengatakan dirinya tidak mengizinkan anaknya disuntik vaksin karena alasan kesehatan. Dikatakannya banyak berita maupun isu mengenai dampak dari vaksin yang menyebabkan lumpuh bahkan kematian. Ia minta pemerintah untuk tidak melakukan pemaksaan dengan menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Itu sudah menjadi salah satu upaya untuk menjaga penyebaran COVID-19. Rasanya itu karena kan khawatir gitu, tadi kan anak saya mungkin sehat, biasa-biasa, tiba-tiba di vaksin, sakit. Sakit itu kalau sehari ya masih dimaklumi, takutnya berhari-hari karena di vaksin. Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Negeri 157 Kuala Tungkal Widiawati mengatakan total siswa yang akan divaksin 481 anak, namun dari jumlah tersebut ada puluhan orang tua yang mengembalikan surat pernyataan yang berisikan tidak setuju dan melarang anaknya untuk divaksin. Sebaiknya orang tua tidak berpikir negatif terhadap vaksin, pasalnya mulai dari pengadaan, distribusi, dan pelaksanaan vaksin diawasi ketat oleh pemerintah. Sekolah ini sudah memberikan surat pernyataan kepada wali murid, yaitu setuju dan tidak setuju anaknya di vaksin COVID-19. Ternyata setelah dikembalikan oleh siswa, itu banyak juga wali murid yang kurang setuju anaknya di vaksin. Mereka mungkin memiliki alasan-alasan tersendiri, mungkin juga karena mereka melihat-melihat di media sosial, di berita-berita yang vaksin setelah dipaksin sakit. Nah, seperti itu kami pihak sekolah tidak bisa memaksa wali murid, karena apabila kami memaksa tentu sekolah juga yang bertanggung jawab. Lebih lanjut dirinya berharap semua orang tua dan anak-anak semuanya mengikuti vaksinasi dari pemerintah. Jika semua sudah divaksin, maka proses belajar mengajar pun kembali normal.